Pemirsa Rapat Konsolidasi PDIP Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo membahas hasil pemilu 2024 yang diwarnai kericuhan. Seratusan kader PDIP di wilayah Kecamatan Weru kecewa berat karena aspirasi mereka terganjal mekanisme internal partai. Rapat Konsolidasi PDIP Kecamatan Weru digelar di kantor PAC Kecamatan Weru pada Rabu malam. Rapat dihadiri oleh jajaran pengurus struktural DPC PDIP Sukoharjo. Rapat Konsolidasi diawali dengan penyampaian capaian hasil pemilu. Dan raihan jumlah kursi legislatif. Kericuhan terjadi saat menginjak sesi penyampaian aspirasi kader partai. Ketua Ranting PDIP Desa Karang Tengah Kecamatan Weru Didik Rudianto mempertanyakan soal kepastian calon anggota legislatif di daerah pemilihan dua dari PDIP. Aristia Tiwi Pramudiatna akan dilantik sebagai anggota DPRD Sukoharjo atau tidak. Saat itu kader partai yang berada di luar ruangan seketika berteriak keras. Menanggapi hal itu, Supervisor DPC PDIP Sukoharjo Joko Sutopo mengatakan mekanisme partai berbeda dengan aturan dari penyelenggara pemilu. Di sisi lain, para kader partai justru semakin tersulut emosinya. Karena penjelasan Joko Sutopo alias jekek dianggap bulat. Mereka berteriak keras sembari memukul kursi. Rapat konsolidasi akhirnya ditutup untuk menjaga kondusivitas keamanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.